Karena waktu itu excited banget ya, untuk menjadi santri. Kenapa? Kenapa? Aku bisa excited banget. Jadi... Bukan karena ingin kabur dari rumah kan? Enggak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lagi bersama saya, Rian Dhani, di acara podcast Utur Mama. Nah, Mams, kalau biasanya kan saya ditemani sama bunda-bunda nih, sama mama, sama ibu, untuk ngobrol-ngobrolnya. Kali ini ada yang berbeda, karena saya akan ngobrol-ngobrol dengan calon bapak, insya Allah. Sudah ada di samping saya, Mas Evan Setiawan Parusa. Selamat datang, Mas Evan. Selamat datang. Selamat datang. Alhamdulillah, baik. Aduh, aku tuh nggak bisa sampai nanti tertawa kalau lihat aja di Mas Evan ya. Kenapa ya? Nggak tahu. Kayaknya aku, karena aku teringat muka tantan. Oke. Sudah ada Mas Evan Setiawan Parusa. Aku penasaran banget deh. Parusa itu sebenarnya tuh nama dari siapa? Marga atau punya arti yang lain? Nggak ada. Bukan Marga sih. Parusa ya nama biasa. Tapi cerita uniknya tuh katanya sih. Ini bapak dah yang berita. Dulu, waktu pengurusan aktor, itu nulisnya perkasa. Terus karena tulisannya jelek, disampaikan ke pihak rumah sakit. Dicetak, dibawa pulang, nggak diperiksa lagi. Ternyata dicetaknya Parusa. Oh? Lalu itu kesalahan? Tapi ya, katanya sih kesalahannya itu bolor pahlam. Kenalan dulu aja deh, kenalan dulu aja. Sahabat-sahabat tutur mama. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan saya, Evan Setiawan Parusa. Lahir di Surabaya. Tahun 1995. Masih muda. Masih muda ya. Tergantung. Apanya? Kan katanya kalau 25 tahun belum nikah itu sudah tua. Kan udah lebih dari 25 tahun. Tapi kalau 25 tahun sudah meninggal, kasihan ya. Ya lanjut-lanjut perkenalannya. Tahir di Surabaya. Ya. Berapa tahun terus? Pendidikan dan selanjutnya? Saya banyak pindah-pindah sekolah. Bulu TK di Surabaya. TK ada lima. Habis itu... Masih ada TK-nya? Masih ada. Balam dong, TKD lima lu. Terus. Bu Suci. TK masih inget. Terus, terus. Kemudian pindah ke SD... Naik ya? Naik ke SD Manukan Pulau. Naik ya, alhamdulillah. Naik SD Manukan Pulau 4, Surabaya. Di sana cuma kelas 1. Kenapa? Karena kelas 2-nya saya pindah ke Terenggalek. Oh, akhirnya pindah dari Surabaya ke Terenggalek. Pindah dari Surabaya ke Terenggalek. Itu SD 1 Kamulan. SD 1. Oh, iya, iya. SD 1 South. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Masih Jawa Timur. Kemudian di situ sampai kelas 4. Kelas 4. Karena kelas 5 saya pindah lagi. Ke Tuban. Kenapa? Karena mengikuti orang tua. Oh, jadi pindah-pindahnya karena orang tua? Itu Ban itu kelas 5 di SD Latsari 3. Salam, salam. SD Latsari 3. Terus? Terus, ternyata di sana tidak sampai lulus. Kelas 5 hanya setahun saja. Kemudian... Ya, kan? Kelas 5 memang setahun? Kan kelas 4 ke kelas 5, ya. Oh, berarti kelas 5-nya pindah lagi? Ya, kelas... Oh, enggak. Kelas 6. Naik ke kelas 6 itu saya pindah ke Surabaya lagi. Balik lagi. Di beda SD. Kalau tadi kan SDN menurunkan pulang 4. Sekarang pindah SDN menurunkan pulang 3. SDN menurunkan pulang 3. Dan saya lulus SD di situ. Juara 1. Wih, keputangan. Dari berapa siswa? Mungkin sekitar 50. Satu kelas? Bukan, satu angkatan. Kalau aku tuh satu angkatan itu dua kelas kan? Tapi tetangnya iya sih 55. Aku dulu juara berapa ya? Karena dulu itu masih... Saya zaman masih UNASDA. Ujian Nasional Daerah. Jadi bukan ujian nasional yang beneran itu. Tahun itu ya, masa-masa itu. Seru nggak sih berpindah dari satu kota ke kota-kota ke lain? Apalagi masih usia-usia anak-anak ya? Usia SD itu. Dulu SD itu kan namanya pindah kan. Sudah punya teman di tempat lama. Ternyata harus kenalan lagi. Perpindahan pertama itu berat banget. Karena ya nggak tahu siapa-siapa. Tapi lama-kelamaan setelah sering pindah-pindah itu melatih saya untuk jadi sosialisasi. Seperti apa? Jadi ya misalkan dulu waktu awal-awal pindahan perkenalan di depan kelas. Teman-teman itu. Kayak gini ya? Nah itu nunggu satu jam dulu karena disetrap. Saya nggak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Space delay? Space delay. Kenapa? Jadi karena malu banget ya. Kok aku disuruh berbicara ya di depan kelas? Ternyata ya harusnya memang bisa berbicara di depan kelas. Nah akhirnya lama-kelamaan terbiasa bisa berbicara di depan kelas. Hal sederhana sebenarnya. Cuma mungkin bagi saya yang SD itu kayaknya susah banget. Iya kan buat anak-anak seusia tersebut untuk menyampaikan sesuatu hal itu emang sulit ya? Iya. Apalagi belum terbiasa. Apalagi dalam lingkungan baru. Lingkungan baru. Terus bisitu ada cerita menarik nggak dari hijrah-hijrah? Dari satu SD, satu kota. SD-nya beda, kotanya juga beda. Nggak ada ya. Paling biasa anak-anak SD, bullying, dan seterusnya. Kenapa bullying juga? Sempat. Apa? Ya paling cuma dipanggil. Tapi main-main tetap lah. Panggilan, nama panggilan. Nanti kalau saya sebutin pasti ketawa. Apa? Nggak usah. Iya apa? Saya dulu di SD, di Renggalak itu dipanggilannya pipi, ayam. Karena kurus kan. Dulu? Tinggi. Berapa tahun yang lalu itu? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun yang lalu ya. Terus abis itu dari SD di Surabaya, melanjutkan pendidikan lagi? Di SMP. SMP saya di... Awalnya di Surabaya juga. Namanya SMP N26, Surabaya. SMP N26, ini alumni. Oh enggak, enggak alumni. Enggak lulus di situ. Cuma 2 tahun misalnya. Cuma 2 tahun. Terus SMP kelas 3 saya pindah lagi ke Terenggale. Balik lagi ke Terenggale. Balik lagi ke Terenggale. Lulusnya di SMP 126, Terenggale. Karena kondisi orang tua juga ya? Nah, abis SMP, awalnya tidak ada pikiran sama sekali untuk masuk kondok. Oh, jadi lulus SMP langsung masuk ke Sunbrand? Enggak, belum. Saya itu waktu itu mau melanjutkan ke SMA negeri. Kenapa? SMA negeri. Karena memang tidak ada pikiran ke... Kan SD negeri ya, SMP negeri. Jadi enggak ada pikiran buat... Mondok, Sunbrand. Terus? Eh, ternyata... Waktu pendaftaran SMP negeri itu... Ini, apa namanya... Ujiannya susah karena... Waktu itu ada istilah SMP... Internasional gitu. Oh, Sekolah Standar Nasional. Ah, iya. Sekolah Standar Nasional. Kan dulu ada RSBI. Nah, iya. Sekolah Standar Internasional, Standar Nasional. Mas Evan, ajar yang standar? Standar internasional. SMA 1, Boyawelang, Tulung Agung. Beda kota. Tapi dekat. Tapi enggak masuk. Dan... Kayak ingat pesan ibu. Ibu sebelum meninggal itu... Di Sulung Mondok sebenarnya. Oh, ibu berpesan seperti itu? Berpesan. Terus ya, pikiran lah. Coba masuk Mondok dulu. Pertama kali masuk Mondok itu... Tertarik. Diajak. Siapa yang ngajak? Bapak. Bapak ngajak ke Pondok-Pondok 2 waktu itu. Dan melihat suasananya. Lihat santri-santri. Tapi itu inisiatifnya Mas Evan sendiri atau emang Bapak yang ngajak? Iya, Bapak yang ngajak. Saya enggak nolak. Saya juga ingin tahu. Karena kepikirannya gini. Pokoknya ngelihat pondok-pondok. Ngelihat suasana pondok. Orang-orang di sana sendirian. Santri-santri. Enggak sama orang tua. Itu membuat saya berpikir. Wah, ini enak nih. Saya bisa bebas. Saya bisa masak sendiri. Bisa... Mandiri. Pokoknya bebas lah ya. Dari tekanan dari orang tua. Enggak tekanan. Cuma misalkan kayak uang sabu itu. Oh gitu. Ya, ya. Paham. Akhirnya, nanti kan kalau di sini saya menggawa uang saya sendiri. Nah, ternyata apa namanya. Ya, saya masuk di situ langsung. Jadi, waktu itu cuma rendahnya liat-liat. Tapi ternyata sedang ada pendaftaran dan setelahnya ya sudah sekalian daftar. Dan jadinya enggak pulang. Makanya pada waktu itu juga belanja semua kebutuhan untuk menda itu langsung di situ. Kan biasanya itu kalau di pesanernya itu kan ini ya. Belanja barengnya kakak tingkat kayak gitu. Oh, enggak ada. Kamu baru semua bateras? Baru semua. Paling lemari ya. Lemari itu yang bekas. Karena ya, biarkan juga enggak mungkin dibawa pulang kan. Ya, itu awal mula masuk pombok. Terus susah enggak adaptasi awal-awal? Ya, susah adaptasi. Subuh itu... Karena enggak terbiasa subuh pagi. Enggak terbiasa subuh pagi sebenarnya... Ya, kan subuh enggak pagi. Dagedor-gedor ya. Awal masuk pombok itu kan saya masuk pombok itu siang. Siang, kemudian belanja-belanja sampai sore sampai malam. Tidak ada aktivitasnya. Tidur. Tidur. Karena capek. Catek, paginya digeder-gedor itu membuat saya sadar. Wah, ini ternyata produk seperti ini. Nah, itu yang apa namanya? Perasaan awal mula, perasaan tidak betah itu kayak... Disiplin, dari situ. Kan baju enggak dikeluarin ya? Baju harus dimusikin. Rapi. Rapi. Pakai bapa nama. Sebenarnya ya, bapa nama... Kalau ke masjid itu bajunya sarung, baju kokoh, peci, bapa nama. Kehilangan salah satu aja kalau tidak... Lengkapkan satu-satunya dibuat. Dapat sanksi. Dapat sanksi. Paling disetral, disuruh berdiri, berapa lama. Tapi dari situ kan kita menjadi orang yang menjaga barang-barang. Berapa lama itu merasa suasana berat di pesantren? Untuk menjadi calon santri, ya sampai jadi santri. Jadi di Pondok itu, waktu di kontrol itu hanya sebagai calon santri. Karena kan ujian masuk, mengikuti... Itu masih ujian masuk? Masih ujian masuk. Sekarang sudah enggak ada sistem itu. Jadi kalau sekarang masuk kontrol harus langsung ujian. Kalau saya dulu ada Pondok sebelum masuk jadi santri. Kayak karantina ya? Kayak karantina gitu. Nah, masuk... Nah, ketika... Karena waktu itu excited banget ya untuk menjadi santri. Kenapa? Kenapa? Aku bisa excited banget. Jadi... Bukan karena ingin kabur dari rumah, kan? Enggak. Cuma bayangan ketika jadi santri itu banyak. Cerita-cerita dari Ustadz Ustadz ketika waktu jadi calon santri. Oh, ada motivasinya dulu ya? Ada motivasi. Mereka ngasih cerita. Nanti kalau di Pondok itu ada namanya ini. Ada yang itu. Sudah berhasil. Ada bagian ini, bagian itu. Nanti kalian belajar halo ini, halo itu. Banyak motivasi yang didapatkan. Akhirnya, ya berusaha keras itu. Belajar untuk sampai jadi santri. Ya, Alhamdulillah. Keterima. Masuk 2 petor. Dan itu... Kan di ujian itu... Pilihannya 21, 23... Apa bedanya? Kotanya, kan? Kotanya. Dan akhirnya... Masuk yang utama, 21, 21. Padahal waktu itu... Awal kali masuk itu... Saya belum bisa belajar. Belum bisa ngaji. Belum bisa ngaji. Ya bisa, cuma enggak lancar. Tajwitnya. Ya, saya mungkin kan tajwit. Kalau sudah digabung-gabungnya enggak bisa. Oh, masih patah-patah. Itu ada cerita di situ. Waktu saya belajar ngaji. Jadi, saya kan lulusan SMP. Sedangkan di masa calon santri itu ada lulusan SMP, lulusan SD. Oh. MTS enggak ada? Enggak ada lulusan santri? Ada. Maksudnya setaranya. Ada yang setingkat lulusan SD, MI, dan seterusnya. Ada yang lulusan SMP, MTS, dan seterusnya. Jadi, ada dua tingkatan. Nah. Tapi, kita belajar di masjid yang sama. Belajar Al-Quran di kelompok-kelompok yang sama. Jadi, enggak ada. Kelompok-kelompok kecil? Ya, kelompok-kelompok kecil di masjid ketika harus maghrib. Jadi, ketika kita sholat maghrib, itu kita membawa apa yang harus kita pelajari ketika ada di kelompok-kelompok itu. Sudah Al-Quran, bawa Al-Quran, masih ikhraq, bawa ikhraq. Oh, ikhraq. Nah, yang kecil-kecil itu sudah bawa Al-Quran. Kan saya malu ya. Akhirnya, ikhraq itu tak masukin sajadah. Terus, saya ke masjid. Itu ikhraqnya di sajadah ini. Al-Quran-nya tak bawa. Jadi, aku pura-pura bawa Al-Quran. Ya, itulah kenaran ya ketika malu ya ketemah. Hikmahnya belajar itu tidak mengenal usia. Jadi, tidak mengenal usia. Tapi, kan semangat. Koknya, kalau bisa, secepat mungkin bisa Al-Quran. Tapi, kan kadang masih banyak juga yang berpikir paling digontorkan. Disiplin banget, ketat banget. Kadang, bahkan ada orang yang enggak betah kan di sana. Kok bisa, Mas Evan? Berarti sampai selesai digontorkan. Sampai selesai. Nah, iya, banyak masa-masa tidak betah itu banyak banget. Dari mulai waktu jadi santri pertama, tahun pertama. Sampai selesai tahun kedua. Itu, momen tidak betah itu banyak. Tapi... Penyebabnya apa? Ya, disiplin. Kemudian, apa ya. Disiplin itu, kayaknya yang paling tinggi itu disiplin. Dan itu menyebabkan banyak sekali terhadap hukuman-hukuman yang terakhir. Yang kedua, Waktu itu saya punya pikiran sangat naif. Ya, itu berbunyi. Semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Karena kayak gini. Di pondok. Hal sederhana. Sandal hilang. Sandal hilang. Kalau saya enggak pakai sandal ke masjid, itu boleh-boleh aja. Tetapkan harus melewati hukuman lagi. Oh, iya. Gitu. Tapi kalau aku beli, nanti, apa namanya, ya aku mengeluarkan uang. Itu dalam hal sandal. Begitulah, peci. Tapi itu sering hilang? Ya, ada sih. Ya, enggak sering, tapi agak sering. Ya, sandri-sandri anakal. Atau saya sendiri yang lalai. Bukan naruh. Nah, kemudian, makan ya. Misalkan, makan itu kan harus membawa piring yang sudah diberi nama. Oh, iya. Punya sendiri-sendirikan. Sama membawa kupon. Jadi, setiap bulan itu kita sampai dikasih kupon, makan, membawa itu ke dapur umum, nanti baru dikasih. Nah, di sana itu ada pemeriksaan. Ada-ada piring saya misalkan pecah. Hanya sekali jatuh gitu pecah. Piring ini ya? Bukan piring kaca sih. Apa ya? Keramik. Keramik. Pastik sih, cuma dia lebih. tebelnya. Warnanya putih. Pecah. Akhirnya nggak makan. Atau kuponnya yang hilang. Itu penyebab kamu kurus waktu itu. Ya, mungkin itu ya. Abis itu ini, apa namanya? Kan kita itu ada mahkamah ya? Oh, iya. Kayak itu kan pengamat-pengamat. Jadi, misalkan aku melanggar satu kedisiplinan. Tidak membawa henduk ketika ke kamar mandi. Karena itu pajak ya. Nah, itu ada yang mencatat. Evan tidak membawa henduk ketika ke kamar mandi. Kemudian orang yang mata-mata itu mengumpulkan nama saya di meja kedisiplinan. Nanti setelah kita sholat maghrib, itu diumumkan. Nama-nama yang melanggar hari ini. Pakai toa? Nggak. Ditempel. Ditempel. Iya. Apa ditempel? Ada nama aku tuh. Jadi, saya tidak bisa langsung makan setelah selat mandi. Saya harus dihukum dulu di situ. Setelah dihukum, ya paling suruh berdiri, menghafalkan makhluk Zod, bahasa Arab, dan seterusnya. Ini, apa namanya? Tugas berikutnya adalah mencari dua pelaku pelanggaran. Oh, iya, iya. Itu aku pernah seperti itu juga. Jadi, semakin lama itu, lama-lama semua sandri itu akan dihukum. Karena kan satu orang mencatat dua orang. Dua orang itu akan menghasilkan empat orang. KMLM, Dracula. Itu istilahnya jasus. Nah, kalau kita nggak makan maghrib, jadinya ya papan, ya tambahnya. Bener-bener nggak dapat makan sehari? Nggak sempat. Bukan nggak dapat, nggak sempat. Maghrib aja. Solusinya, ya harus beli. Beli di kantinnya? Kantinnya. Tapi ya, ya kalau nggak punya duit, ya nggak beli. Itu pikiran. Masa-masa itulah, masa-masa yang mungkin nggak petang. Pondok banyak yang keluar. Jadi, bukan aku ngakutin ya, tapi cuman sekolah sharing doang. Tapi aku pernah juga ya dapat hukuman, karena aku tuh terlambat berangkat sekolah. Tapi menurut aku itu bukan kesalahan aku, kesalahan angkotnya. Angkotnya ada permasalahan gitu kan. Jadinya aku terlambat juga kan. hukumannya itu disuruh menghafal surat yasin, kayak gitu, asma-fus. Nah, aku sebenarnya udah hafal kan. Tapi nggak tahu aku nangis. Terus gue udah, kenapa kamu nangis ya gitu? Karena aku merasakan melakukan kesalahan yang itu bukan karena aku. Kayak gitu ya. Nah, itu di Pondok juga ada istilah namanya Bujah Magbul Iqob Sabit. Misalkan nih, Bujah Magbul Iqob Sabit itu artinya, oke alasan kamu diterima, tetapi hubungannya tetap. Misalkan nih, saya terlambat ke masjid, gara-gara, tadi air di kamar mandi, nggak bisa keluar. Nah, ketika kita masuk ke, mau ke masjid, ternyata sudah di-stop, kemudian ditanya, apa alasan kamu terlambat? Tadi air di kamar mandi mati. Oke? Alasan kamu diterima, tetapi hubungannya tetap. Itu menurut saya kata-kata sederhana tadi membuat kita refleks. Kenapa kok saya tetap dihukum? Karena kalau katanya itu, teman-teman kamu bisa. Teman-teman kamu bisa sampai ke masjid, kok kamu nggak bisa? Jadi, kita harus mengantisipasi banyak hal untuk menyelesaikan sampai ke masjid. Kalau Mas Erwan sendiri gimana? Kalau misalnya diperlukan seperti itu? Saya sih terima-terima aja. Maksudnya pada waktu itu nggak terlalu marah atau apa. Istilah hujah Magbul Iqob Sabit itu sudah. jadi hal umum. Jadi, kita semua pun dihukum itu sudah nggak atur lagi. Karena memang toks semua orang juga bisa. Kenapa? Kenapa saya nggak bisa pada waktu itu? Nah, sekarang nih, kita agak sedikit bergeser ya. Jadi, lebih banyak momen serunya kan pastinya. Nggak usah diceritain lah. Kalau yang seru-seru, yang sedikit seri aja. Atau gimana? Ada nggak momen yang paling menyenangkan? Aku lihat di CV-nya tuh banyak prestasi-prestasi di Pesantren. Prestasi di Pesantren. Nah, iya. Maksudnya tuh, bagaimana bisa mengembangi dengan aktivitas sebanyak itu. Maksudnya kan ada target-targetnya juga. Tapi kita masih sebagai anak-anak ya waktu itu ya. Masih anak-anak. Nah, itu masih bisa menghasilkan prestasi. Masih bisa. Ya, setiap anak pasti ingin membagiakan orang tua, akan membagiakan orang tua. Itu gimana caranya? Saya dulu di Pondok itu, Alhamdulillah. Jadi, di Pondok itu ada namanya urutan kelas. Misalkan, kelas satu. Kelas satu itu A, B, C, D, E. Mulainya B sampai Z. Nggak sampai Z juga. Anggap aja seperti itu. Tapi yang bagus-bagus itu nilainya itu ditaruh di B. Oh, ada pengkelompokannya berdasarkan itu? Iya, berdasarkan itu. Sampai angkat huruf tertentu. Sesuai jumlah kesan belianya. Nah, Alhamdulillahnya, itu nggak pernah keluar dari golongan kelas atas. Jadi, satu B, tiga C, tiga intensif C, kelas 5 E, dan kelas 6 D. Jadi, tidak pernah keluar dari E ke keluar. Terus, mengimbanginya, dulu saya ikut ini, marching band. Oh, kelasan kurus ya dulu ya. Kalau marching band kan ada latihan fisiknya kan? Iya, ada latihan fisiknya. Saya dulu bagian alat namanya baritode. Baritode itu alat tiup, hotline. Hotline, ada tingkatnya yang ada namanya, apa namanya? itu kan pernafasan perut banget kan? ada prophet, melofone, baritone, paling gede tuba. Tubanya langsung gini. Kenapa influencer yang hisam-hahan? Iya, eh, hisam. Hisam-hahan, influencer Nova itu. Dia itu juga marching band. Oh, iya. Tapi dia bagian kit, kit-kit-kit kecil. Jadi, kit saya yang akan-anakan berat ya. justru yang kayak gitu mengimbangi sih. Jadi, disiplinnya keras, kalau kita ke UKM, ke extra itu kan happy, enjoy. Jadi, makanya, menurut saya yang mengimbangi dan bikin betah itu di tempat-tempat yang kayak gitu. Ada apa aja sih dulu di gontor ekstra curikulernya? Banyak banget. Ada nursing band. Nursing band itu satu-satunya extra curikulernya yang bisa berkunjung ke pesan dan putri. Jadi, itu motivasinya. Beneran? Beneran. Karena kan setiap tahun ada yang namanya khutbah tul as. Khutbah tul as itu orientasi santri. Nah, itu kan ada agenda upacara besar. Seluruh santri di upacara, ada penampilan-penampilan. Kamu ikut juga? Saya ikut juga. Ada peliling ke pandang-pandang. Naik bis. Sangat putri. Meskipun ya, ternyata gitu doang. Enggak terus. Tapi, tapi dulu kan masih punya bayangan-bayangan yang kayak gitu kan. Bayangan-bayangan apa nih? Oh, saya kan dikenal banyak orang. kayak gitu-gitu. Enggak juga. Saya kan, marching band, satu marching band, 60 orang. Cowok semua ya? Cowok semua. Dan yang lebih ganteng, banyak. Hisham apa lagi? Hisham. Kenapa jadi ngomong Hisham? Hisham harus mantan ini ya? Terus? Oke. Ya, ada itu. Selain, apa tadi marching band, terus ada apa lagi? Ada, yang paling terkenal itu namanya Kersada. Kersatuan Silat. Karena disitu diajarin silat, eh bukan silat. Senam. Senam apa silat? Kiminastik. Senam. Oh, ya. Ya bisa salto-salto, ya bisa loncat tinggi. Contoh dari lantai dua, lantai satu itu gak mati gitu. Mereka bisa itu. Kenapa gak ikut itu waktu itu? Ya, itu persyaratannya untuk masa itu harus bisa split. Saya gak mampus. Bayangin harus bisa split. Habis itu lari secara jauh gitu. Tapi kan marching band juga latihan fisik juga. Fisik juga. Ternyata gak split juga. Kalau emang Mas Ewan dulu kalau latihan fisik marching band nyata kan kadang kalau ada tuh yang naik turun tangga, lari kayak gitu. Iya lari. Paling banyak lari. Karena kan pernafasan. Jadi kapasitas nafas itu harus bisa. Ya itu sih sama teriak-teriak di pak mandi. Nah itu nahun, apa namanya? Di dalam tekanan udara. Ya harus bisa ngeluarin. Bitu. Jadi ngimbanginnya biar bisa tetap berprestasi tetap harus ada hiburan ya. Ya. Tanah tuanya ikut ekstrakulikuler. Gitu. Tapi nih ya, kita agak, agak mulai keluar sedikit ya. Kan kadang itu ada orang tua yang sudah menggebu-gebu atau mempelaining gitu kalau anaknya udah umur sekian, itu orangnya masuk pesantren. Tapi ada juga orang tua yang merasa takut untuk masuk pesantren. Apalagi ini kan ada isu-isu yang kurang baik juga ya. di tengah masyarakat kita seperti ini. Nah, kalau menurut Mas Evan sendiri gimana pendapat masyarakat? Ya saya melihat orang tua yang di saat masa-masa kritis gitu. Misalnya gak utah. Itu ada masa-masa gak utah. Maksudnya si anaknya yang gak utah? Ya, gak utah. Itu justru orang tua yang harus menguatkan. Menguatkan. karena tidak sedikit orang tua yang memanjakan. Misalkan. Jadi ada istilah itu namanya titip. Menitipkan anak ke pondok itu ya harus ikhlas. Jadi, dititipkan anaknya di pondok ya apapun yang terjadi di pondok itu sudah diserahkan kepada GI. Niat ya? Ya. Ya itu yang di... Misalkan nih, waktu saya masa-masa kritis pengen pulang. Berapa bulan mondok itu? Oh iya. Bahkan itu sedang ke sini senior. Hampir senior. Jadi tekanan terbesar itu bukan ketika... Awal-awal. Awal-awal. Tapi hampir senior. Semakin tinggi pohon semakin kencangin. Semakin kencangin. Nah hampir senior ya? Bukan senior. Karena kalau udah senior banget itu udah menguasai lah. Mau ngapain aja di pondok sudah terserah. Mau tidur di depan di depan ustadnya itu gak apa-apa. Nah, diambil senior itu ditekan sama senior. Waktu itu gak betah banget. Nah, sempet pengen pulang gitu. Bersama orang tua ya. Posisinya sudah hampir nih. Misalnya kamu mau pulang. Dan, apa ya. Ehm... Pesan orang tua itu... Bapak itu bilang gini. Jajal awak mindah mati Allah. Maksudnya... Apa artinya? Ehm... Di seluruh lari. Di seluruh lari. Keliling 100 kali ya. Keliling aja 100 kali. Gak mungkin gak mau mati. Gak. Itu yang... bikin malah bikin. Semua orang tua. Katanya. Nah, posisi orang tua itu harus menguatkan. Jangan sampai malah. Malah. Pengaruh ya gak sih komennya orang tua? Kan kita di pesanren itu kan ya hidup sendiri. Itu juga harus berbaru sama teman-teman juga. Kalau misalnya orang tua khawatir kayak gitu. Mempengaruhi kondisi anak. Pesanren gak? Iya. Kadang-kadang juga. Akan mempengaruhi. Itu tadi. Orang tua harus ikhlas gitu. Menghidupkan saat ada dalam pesanren. Apapun yang terjadi di pesanren ya. Anaknya didoakan. Biasanya didiklaskan. Nah, yang tadi paradigma masyarakat yang mungkin masih takut. Kemudian ada trauma juga. Apalagi banyak kan tadi isu-isu yang bermunculan saat ini. Kasus-kasus ya kasus sila di pesanren. Seperti itu. Mungkin Mas Evan disini bisa menyampaikan kepada orang tua. Dan mungkin adik-adik disini yang mau niatan untuk masuk pesanren. Ya itu tidak dibungkiri ya. Memang banyak kasus-kasus yang terjadi di beberapa pondok. Makanya tidak salah juga memilih-milih pondok. Memilih mana yang terbaik. Jangan asal pilih. Karena ya buat anak jangan coba-coba. Buat anak jangan coba-coba. Pilih yang terbaik. Diteliti riwayatnya. Kemudian yang kedua itu sebenarnya ini beberapa cara pondok pesanren. dengan apa namanya salaf ya kuno ya. Dan itu menurut saya masih baik. Yaitu tidak hanyalah pendaftaran secara umum. Tetapi juga sewan ke Ustadznya. Ke Ustadznya. Ke QI-nya ngomong. Ustadz saya menghidupkan anak. Bukan nanti terus anaknya akan diperlakukan spesial. Tetapi dengan adanya ngomong itu. Apa ya. Kita merasa lebih lega. Kalau misalkan dalam prosedur yang. Cukup mengikutin alurnya aja. Masih kurang. Masih kurang. Dan saya rasa meskipun ada beberapa kasus yang cukup buruk ya. Di dalam dunia pesanren. Masih banyak mulut pesanren yang menjaga nama baik. Menjaga amanah. QI-QI yang meskipun di tempat-tempat terpencil. Tapi betul di masyarakat. Nah mungkin itu juga kriteria salah satunya ya. Yaitu pesanren yang tidak menutup diri dari masyarakat sekitar. Pesanren yang terbuka. Yang mereka siap untuk didatangi kapan saja. Bahkan masyarakat juga ikut belajar gitu. Mungkin itu ya. Yang bisa membuat masyarakat kembali percaya kepada orang lain. Oke. Dari bisa mekan langsung ya. Dari sama alumni kondok gontor ya kan. Terus sekarang aktivitasnya setelah selesai ngondok berarti tahun berapa itu? Tahun 2000, selesai jadi santri 2014. Ini 2014. Nah itu aktivitasnya lanjut pendidikan? Ya saya pengabdian dulu. Oh ada pengabdiannya? Pengabdian itu sekaligus melanjutkan pendidikan. Oh betul. Diperbolehkan menjadi Ustadz, menjadi guru atau pengabdian dimanapun. Sembari kuliah. Nah. Lalu itu saya kuliah di Peninggah. Universitas dari Sambanggongor. Saya mengambil jurusan keselamatan di Peninggah Kerja. DMPR. Tapi gak selesai ya, cuma 2 tahun. Ya apalah sebenarnya ya. Setelah. Terus saya ke Jogja kesini. Oh. Dari berkeliling Jawa Tengah sama Pida Jogja. Ya. Saya pengen mengajepin. Buduk. 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 Daerah Jawa Tengah Jogja. Di Jogja. Bukan Jogja bukan Jawa Tengah. Iya. Iya. Jogja. DI Yogyakarta. Dimari orang Jawa Tengah lho nanti kemudian. Di UNG. Tahun 2016. Menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikan dulu. Manajemen Pendidikan. Kenapa milik? Saya senang dunia pendidikan. Apakah khawatir dengan kondisimen dunia pendidikan di Indonesia? Ada. Oh ya? Ada tulisan saya di blog kenapa saya memilih. Apa blognya? Apa blognya? Setiawan parusa. The WordPress.com Semoga jadi setiawan parusa.com Gak pake WordPress. Udah 2 tahun. Ternyata gak selesai. Keluar dari UNG. Kebanyakan cuti. Keluar ya. Sekarang AFIS B. Masih kegiatan-kegiatan. Da'wah Islam. Bantu-bantu ustaf. Sama tertarik dunia media sih. Oh kenapa itu? Ya karena bisa ya. Suka ngerti komputer. Tapi. Kalau menurut Mas Eva sendiri. Gimana sih perkembangan media di Indonesia sendiri? Khususnya. Ya gak tau. Badanin. Bidang media. Ya. Perkembangan media. Seperti itu. Tahun 2022. Inset katanya itu. Tiktok catching up. Terus. Habis itu. Apa. Nama influencer. Ada menjadi salah satu opsi marketing. Tapi itu. Itu informasi umum lah. Saya rasa. Bukan aku yang mengerti apa itu. Oke. Begitu. Tapi. Apa ya. Kemarin kan kita sebetul-betul juga ya. Sama Bu Farah. Tentang media. Digital. Media itu kan berarti gak jauh-jauh dari digital kan. Digital itu bisa menjadi dua mata pisau juga. Kayak gitu. Kalau. Dari Mas Evan sendiri gimana? Dua mata pisau. Ya. Satu mata pisau atau dua mata pisau juga berbahaya. Sama-sama berbahaya. Benar. Kan tergantung bagaimana kita menggunakan pisau itu. Ini ada. Satu perkataan. Seorang Sheikh. Sheikh Ramadhan al-Budi. Masroh pun tahu nih Masroh. Da'wah itu harus dengan alat komunikasi. Paling modern pada zaman itu. Beliau menyampaikan itu di kitab yang sudah sangat lama. Artinya beliau berpandangan bahwa. Media komunikasi itu akan selalu berganti. Berpandang. Radio kah. Hantung media. Dan itu memang harus di. Kuasai. Bukan dikuasai. Pastinya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke lah. Di dalam media itu ada ya yang buruk lah. Terus apa? Kalau kita biarkan media itu menjadi alat untuk orang-orang buruk. Kita isi juga. Biar bisa jadi. Semuanya akan. Banyakan kita. Banyakan yang baik. Harus seimbang juga ya. Iya. Kalau misalnya kita yang melihat masih banyak hal-hal buruk. Ya udah kita. Yang mengembangi dengan hal-hal yang baik. Yang lebih aktif di akon-akon media. Iya. Lumayan. Dengan konten-konten. Bebas sih. Yang penting konten. Hiburan. Hiburan. Gitu. Oke. Tapi. Adalah closing statement dari persakapan kita ini. Terutama tadi. Tentang kehidupan di pesantren. Terus tentang. Ya. Paraman Evan. Kok pesti media? Mungkin generasi-generasi selanjutnya. Bisa disampaikan pesannya? Pesannya adalah. Untuk pendidikan. Itu cari yang terbaik. Dan. Jangan. Kalau misalkan. Ada. Kompetisi di sana. Ya jangan menderita. Karena itu. Memiliki kebaikan kita di masa depan. Terus media. Jawabannya. Pesantren media. Kalau media. Sih. Ya. Dipergunakan sebaik-baiknya. Dan. Jangan ketinggalan. Gitu. Karena. Eh. Masa depan itu sangat dinamis. Kita ada di era fucang. Ya. Vulnerability. Uncertainty. Kemudian. Complexity. Itu di dunia yang sangat kompleks sekali. Dan. Penuh ketidakpastian. Maka. Harus tetap stay. Update. Biar kita bisa. Biar kita bisa. Memanfaatkan media sebaiknya. Oke. Ya. Teman-teman semuanya. Teman-teman. Mama. Bunda. Karena. Seainya nih. Aku bilang. Mereka memang kamu. Kayak teman kan. Kayak teman kan. Kayak teman. Jadi. Gak bisa hormat-hormat banget. Jadi. Terima kasih banyak ya. Udah menghadir disini. Gitu. Memusik waktu. Kesibukannya. Sibuk banget ya. Akhir-akhirnya. Iya. Sibuk banget. Sibuk. Semoga bermanfaat. Apa yang sudah disampaikan. Dan. Diceritakan oleh Mas Evan. Dan. Sampai bertemu lagi. Di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.